SELAMAT DATANG DI HOLYPEB TALK Hmm.. season.. season ketiga guys Mas season ketiga ya? Tunggu, lu gak usah ngomong dulu, anak baru lu Sorry, sorry Gua perkenalkan hostnya dulu nih, perkenalkan hostnya dulu Nama gua Benedictus Brandon Prakoso Biasa dipanggil Brandon, nih ada Karena Carlos kontaknya diputus Dan gua sedih nangis-nangis banget nih Jadi diganti, silahkan Halo, kenalin Nama gua Damar, panggil aja Damar Intern lah, intern baru, sorry Masih gugup lah, masih gugup Jelas singkat padat guys Kok jelas singkat padat? Kayak.. iya kan nama lu cuma se huruf Se.. 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 Satu kata, sorry 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 Se huruf no good Nih, kita hari ini kedatangan narasumber yang.. Keren Ganteng, cantik Masih kaku amat sih, kok temuin deh kaku Beren lu kenapa tuh? Kok kaku banget gitu ratanya Ini tuh dalam hati gua gua sedih cuy Gak ada Carlos di depan Gua biasanya ngeliatin Carlos gitu Sekarang ngeliat lu gitu Ngeliat lu tuh kayak, aduh Skip gua Eh masih lumayan ya Canda gua usah dah, ibu canda Aduh kaca banget Jadi gua kenalin dulu ini ada Kakak Felix dan Kakak Joyce Halo Shalom Shalom Ini mereka Rolenya ya Rolenya ya Bilangnya apa sih? Apa sih? Melayani gereja dalam bagian Sekretaris 1 dan Sekretaris 2 Betul? Jadi sekretaris ya Iya Betul Gua masih konek kan ya gua Masih bangun aja Belum shutdown gua Belum shutdown Ini eh Lu mau jelasin gak? Hah? Lu mau jelasin gak? Ya pasti senior dulu Saya kan masih intern dulu Karena gua lebih tua ya Dan gua kehilangan Carlos Oh ya kasih Jangan gitu sih Wey Ya mungkin eh Kakak Joyce dan Kakak Felix Bisa Menjelaskan lebih Lebih sedikit tentang Eh gereja ya? Iya gereja Rolenya mereka di gereja tuh? Iya rolenya gereja itu Apa sih ya? Makasih senior juga Hehehe Mungkin yang senior Ladies first biasanya Oh ladies first Ladies first bro Dia tuh selalu gitu tuh Hehehe Kalau kami berdua Kebetulan di paroki Itu di Percayakan untuk menjalankan tugas sebagai Sekretaris Bapak ganteng di sebelah saya ini Itu Tuh kan dia kalau bilang ganteng gitu loh Eh Beliau adalah Sekretaris 1 Saya Sekretaris 2 Eh Dalam Tugas Sekretaris Sebenernya kita Banyak banget ya Pak Tugas Sekretaris ya Kita harus Salah satunya tuh Mengharmonisasikan Atau memastikan Pelayanan Pastoral Administrasi tuh Berjalan dengan baik Seperti itu Nah Kemudian Apalagi Pak kita Banyak sih ya Rolnya kita ya Keadministrasian Sekretariat Kita juga Kekaryawanan Paroki Kita juga Berkomunikasi keluar Kita juga Tapi kita akan bersinergi juga dengan Atau berkolaborasi juga dengan seksi-seksi yang lain Seperti itu Nah Terus saya Kalau di gereja tuh sering dengar kata-kata DPH 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 inilah DPH itu DPH tuh apa sih Nah DPH tuh singkatannya Singkatannya apa Panjangannya apa sih Panjangannya apa sih Panjangannya apa sih Kalau DP sendiri tuh Kalau salah dia remet nih Bisa turun nih Bahaya nih Kalau DP itu Perpanjangan dari Dewan Paroki Nah Itu terdiri Dari pengurus Paroki Itu Paso Paroki apa ya Kemudian ada Sekretaris 1 Sekretaris 2 Ada Ketua 1 Biasanya Ketua 1 tuh Dikepalai oleh Romo Rekan Romo Ketua kan Ketua Kemudian ada Ketua 1 Romo Rekan Kemudian ada Wakil Ada Sekretaris Pendahara Itu Dewan Paroki ya Pak Tapi kemudian dalam pelaksanaan Sehari-hari Dalam program paroki Nanti ada Namanya Dewan Paroki Harian Terus itu ada Korbit dan sebagainya Seksi Kok jadi gitu DPH sama Dewan Paroki itu beda Yang satu Yang sehari-hari gitu Jadi yang satu Yang Dewan Paroki Itu tuh Kayak anak buahnya gitu Nanya dulu guys Jadi Nyari-ryashirun Takut salah jawab nih guys Bahaya kalau salah jawab Ini Jadi Temer banget nih Bahaya nih Kasian nih Aku juga mau ngerang Ngerangkumnya tuh kayak susah gitu Takut salah juga gue Nah pertanyaan lu Tadi merhatiin gak? Hah? Tadi merhatiin gak? Merhatiin ya? Itu lah Ya Bisa didengar kalian Kalau gak denger Produser minta subtitle Gue gak bisa jelasin ulang soalnya Mundurin aja Lagi mundurin lagi Kalau mau dengerin lagi Nah mungkin Tugas tugas pokoknya DPH itu apa sih? Tugas pokoknya DPH itu apa sih? Kaka 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 Felix Dipersilakan Pada dasarnya tugas pokok DPH itu Diantaranya adalah merencanakan dan memutuskan rencana strategis paroki Itu berdasarkan rencana strategis yang diberikan oleh Kurskupan Agung Kebetulan paroki kita itu ada di wilayah Kurskupan Agung Jakarta Jadi renstranya merujuk kepada renstra KAJ Ya selain itu juga Kita juga menjalankan merumuskan Dan mengimplementasikan serta mengawasi program karya Kita kalau di paroki itu kita singkat prokar Ya kan Nah selain itu juga kita itu punya RAPB Ya kan RAPB paroki itulah yang kita jalankan Dalam kurun waktu satu tahun program setiap tahun Seperti itu Selain itu juga ada beberapa hal-hal lain Terkait pelaksanaan tata pelayanan pastoral Seperti itu lah Jadi RAPB itu apa? Nggak tahu tadi dijelaskan Tadi bingung rata-rata Iya gue kayak langsung Aduh apa nih nggak nyampe nih Kalau RAPB itu mungkin Bu Joyce nih pinter nih menjelaskan singkatan-singkatan nih Kalau nggak salah ya Rancangan anggaran RAP Rancangan anggaran Program pendapatan ya Belanja Belanja Jadi kayak kalau dokter butuh masker gitu kan Ya salah satunya itu anggaran Pinter-pinter Eh canggih loh dia Cangkep gua Hebat Lu mau ngetes senior lu kan Kan belajar Belajar Om mau nanya nih Ya Nggak ada nih Nggak ada nih Saya mau nanya yang lain aja nih Biar panik Biar panik guys Guys gue pengen kasih tau kalian sesuatu dulu ya guys Ini mereka tuh punya contekan panjang banget guys Jadi gue pengen nanya yang diluar contekan guys Brandon nih pancingannya banyak banget Di luar skrip Biar kaya tadi gitu Lagian daripada baca terus Tendang kakinya kan Tendang kakinya Eh ada kayu om nggak bisa Ada kayu Gue sengaja duduk kesini soalnya ada kayunya loh Terlindungi gue Terlindungi Untuk para umat tuh bisa kan untuk daftar jadi sekretaris atau gimana gitu Oh pasti bisa Justru memang kita sangat mengharapkan partisipasi umat itu untuk menjadi pengurus di paroki Ya karena itu merupakan salah satu pelayanan ya Dan paroki itu bisa berdiri juga karena umat juga Terjadi pasti Caranya daftar tuh gimana sih? Caranya daftar Nah kebetulan kita nih lagi mau pemilihan Pengurus Pengurus Ya Pemilihan pengurus dewan Ya kan Nah kita itu ambil dari kader-kader yang ada di lingkungan-lingkungan Ya dari umur 21 sampai 55 tahun Oh jadi Lu belum bisa bro Ya belum bisa Masih enak pik ya Masih enak pik Masih enak pik Tapi lu harusnya udah bisa Lu harusnya udah bisa Gue baru 21 bro Eh bisa ya Bisa Oke Ya berarti Brandon pengurus selanjutnya ya Saya masih 20 Saya masih 20 20 koma 15 otaknya Otaknya 15 Hahaha Bisa Bisa banget Bisa ya Terus kalau Kan tadi Aku mau nanya strukturnya gitu gimana sih struktur DPH tuh Apa apa sih struktur pengurus Pengurusan Ya struktur pengurus ya Tadi Bu Joyce udah Udah sempet nih kakak Joyce jelaskan Jadi struktur pengurus itu Dimulai dari Romo Paroki Sebagai Romo apa ketua Ya ketuamu ya Romo Paroki kita siapa Oke ayo siapa Ya Tahunya Romo skor aja Tom Guys Guys Gue produser Oke gak apa-apa nanti Tolong diminta untuk ngaku dosa saja Maaf Romo Saya baru disini Ada yang gak tau Romo Paroki guys Oke dari Romo Paroki dibantuin dari Romo Rekan sebagai ketua Kemudian awamnya itu ada wakil Terus ada sekretaris 1, sekretaris 2, bendara 1, bendara 2 Ya itu yang Bu Joyce itu tadi sebutkan sebagai PGDP ya PGDP ya Ya Hukum Ya karena itu ada dasar hukumnya Lalu dalam kesehariannya itu dibantu oleh beberapa korbit Kita ada 8 korbit ya Setiap korbit itu ada para seksi-seksinya Coba Om sebutin korbit-korbit Ayo sebutin korbit-korbitnya Omnya 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 Oke nanti dilengkapi ya sama Bu Joyce ya Oke Kalau ingat ya Pak Korbit peribadatan 1 Korbit pewartaan 2 Korbit pelayanan Iya Kesaksian Kesaksian 4 BP3 Lidbang ya Eh Ya Terus kemudian ada teritorial kategorial Ya kan Terus kemudian Terus kemudian Ayo Yang ingat coba Bu Joyce Kelihatan Persekutuan ya Ya Persekutuan Saksian pelayanan Seksi banget Kenapa pas saat ditanya ini jadi lupa ya Justru itu Kita biar kaget Ini Ini Kasiannya terakhir nih gak disebutin Satu Paling dilupakan apa ini Apa ya Pak Aduh Komsos kan masuk di Wartana Wartana Tadi ada orangnya tuh Tadi belum sebut tuh Monef Monitoring dan etapa Oh ya sorry ya Monef Oh baru Oh baru Agusan gak pernah denger Yang lain juga gak pernah denger sih Kemudian ada bagian-bagian Ya ada bagian-bagian juga Gimana ya Korbit Ternyata korbitnya banyak-banyak juga ya Banyak banget Sedikit malah ya Sedikit Banyak Memang menginduknya itu Hanya ke delapan korbit Iya kan Nah dari delapan korbit itu Ada lagi Seksi-seksi Kemudian ada subseksi Dan lain-lain Oh jadi Makin lebar gitu Iya Betul Jadi memang kita Berdayakan Lebih banyak umat yang terlibat Nanti disana Sebenernya udah penyederhanaan ya Pak Sebelum-sebelumnya kan Lebih luas ya Betul Sekarang lebih Dipuncutin lagi Jadi Jadi Tadi Tadi kan seperti ini Tadi ada Felix Ada program karya ya Iya Itu program dari Apa bilangnya DP DP Bukan DP Apa DP juga DP Iya Ya pokoknya bagian situ lah pengurus lah Pokoknya dewan ya Program dewan Ini kayaknya Mesti masuk pengurus Tuh gue udah ditunjuk guys Jadi gue Gue Kabur guys Maka menjadi dewan paroki Ya mungkin udah jalan atau masih jalan gitu Tengah jalan Ya program karya itu memang disusun itu berdasarkan masukan dan kebutuhan dari umat dan lingkungan Jadi misalnya program karya yang dijalankan tahun ini itu adalah berdasarkan masukan input dari survei dan lain-lain yang tahun lalu dilakukan yang sudah kita masukkan dalam program karya di Sapa ya pasti sekarang udah bulan Juni kan beberapa program karya sudah sudah berjalan seperti itu ada yang belum karena memang belum waktunya berjalan Karena program itu kan sampai nanti Desember ya Masih perencanaan Masih perencanaan Ya perencanaan sudah Ya cuma tinggal eksekusinya saja Tinggal dijalanin aja ya Pokoknya udah siap ya Jalan kaki gitu ya Tapi pasti dengan masa pandemi banyak kendala lah ya Banyak yang sudah direncanakan nggak bisa 100% kita laksanakan karena kondisi keterbatasan aja sih Iya jadi gara-gara covid nih Gara-gara covid Mundur semua mundur 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 Film-film bagus aja juga mundur loh Iya Bioskop Bioskop aja udah kapan ya Udah kangen gua ngeliat bioskop Ngeliat bioskop Ngeliat bioskop Udah lama nggak kemau lho gua Udah lama nggak kemau lho gua Gua sekarang udah nongkrong di pinggir jalan aja Iya lah Ruang terbuka boleh bro Biasanya kalo ke bioskop juga nggak nonton filmnya kan Ngapain? Nggak tahu Saya mah nonton om Kayak pengalaman Saya mah nonton om Lanjut 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 Pusing lah Pusing deh Gue yang ditembak guys ini bahaya guys Ya kan mau jadi pengurus ya minta lagi kan Ya ya Jangan Jangan gua Nggak bener ya Harus siap mental ya Ya mental Saya takutnya saya masih terlalu emosional Terang gitu loh Terang gitu loh Terlalu kita udah tahu tentang strukturnya Tentang prokernya nih gimana nih Nah ada nggak sih hal-hal lain yang harus kita ketahuin gitu tentang DPH Yang umat-umat biasa gitu ya mungkin belum tahu Atau mungkin lupa gitu Fun fact Fun fact Kita wow gitu kan Fun fact Semuanya Apa yang perlu Kira-kira apa yang ada di pikiran Tau ya Ayo Lu yang nanya Yang kira-kira umat sendiri tuh pengen tahu Apa sih Yang mau ditanyakan Terang DPH Kalo dia kayaknya pengen tahu kita punya ini Ketua Dewan Paroki siapa sih nggak tahu soalnya Woy diem Ketua Dewan Paroki Romo Kun Radu sebadimukin CSSS Tau rekannya nggak? Nggak Romo Gusti masuk rekannya Iya Ketua Satu Agustinus Mela CSSS Lu mau tanya apa lagi? Lu kan tadi nanya nih Yang lu pengen tahu deh Ya mungkin Nanti dulu lah Tanya masih bingungnya dari mana Kira-kira udah tahu gitu kaya Kira-kira apa yang mau kasih tahu Guys jadi pertanyaannya Jadi dia Pertanyaannya ini Dia nggak tahu dia mau nanya apa sebenarnya guys Jadi dia bingung sendiri Mancing-mancing tapi nggak bisa Belum jago ya Gimana om lulus nggak dia jadi host om? Ya mesti remedial lah Remedial Eh baru pertama ya Oh ya sorry 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 Guys kalo misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaannya buat kakak-kakak kita nih Kakak-kakak kita ya ini Jangan lupa komen di bawah Jangan lupa komen di bawah Jangan lupa komen di bawah Untuk pertanyaan-pertanyaan Terus kalo misalnya mau komen-komen Kita kurang apa juga boleh Kita terima masukan Ya kan ya produser ya Oh iya Gue diginiin Oke Oke Ya terima kasih untuk Kak Joyce dan Kak Felix Sama-sama 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 ya udah diundang Semoga sudah memahami ya Dewan gue apa ya Kita bakal ketemu lagi nih ya Ntar di episode selanjutnya ya Guys Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya Sama narasumber yang Ini Lanjut-lanjut nih lanjut Orangnya keren Orangnya sama Kecuali host yang satu itu Weh masih belajar Jadi Jangan lupa guys Tonton gue Di next episode ya guys Lo doang ya Bukan gue ya Oke guys see you next episode guys Bye Sub indo by broth3rmax